Polisi menetapkan komedian Coki Pardede sebagai tersangka penyelahgunaan narkoba. Hari ini Sabtu 4 September 2021, Coki dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Metro Tanggerang Kota bersama dua orang temannya. Gelagat anehnya terlihat saat konferensi pers tersebut masih berlangsung. Coki Pardede terlihat mengenakan kaos berwarna oranya bertuliskan tahanan. Ia juga mengenakan masker merah putih lengkap dengan kacamatanya. Di sampingnya ada dua teman Coki yang juga ikut dihadirkan, yakni WL dan RA yang berperan sebagai penyuplai barang. Terlihat Coki tak bisa diam saat Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riyunus membacakan kronologis penangkapannya. Beberapa kali Coki menggoyangkan badannya ke kanan dan ke kiri dan seringkali meleri ke belakang seakan ingin tahu apa yang terjadi. Bukan hanya itu, dirinya juga beberapa kali menggeleng-gelengkan kepalanya seperti tak bisa diam walau sesaat. Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan permintaan maafnya kepada semua pihak termasuk ke keluarga hingga manajemen. Tak hanya itu, ia juga meminta maaf kepada semua penikmat karya-karyanya. Pasalnya, untuk sementara waktu, ia tak bisa menghibur dalam waktu yang cukup lama. Diketahui YouTuber sekaligus Komika Coki Pardede diamankan polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada Rabu 1 September 2021. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu. Dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen. Karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya. Dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati. Karena ada urusan yang lebih penting yaitu kesembuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya. Dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya memperbaiki diri dulu. Biar nanti saat saya kembali lagi di panggung itu, saya jadi lebih baik, jadi lebih bertanggung jawab. Dan bisa menghibur teman-teman yang ada di luar sana dua, tiga, atau empat kali lipat lebih baik daripada saya yang sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!